Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kali ini saya akan unboxing alat yang seperti kita lihat di sini ada any case HDMI dongle dimana alat ini berfungsi sebagai alat penerima Wifi ya yang berfungsi bisa untuk menghubungkan get-get Android get-get masuk artinya HP Android kita atau tab atau iPad atau iPhone atau smartphone ya smartphone dan laptop melalui koneksi Wifi supaya bisa share gambar video dan musik ataupun jenis mirroring screen jadi nantinya dengan menggunakan alat ini kita bisa share gambar dari smartphone kita untuk ditampilkan di TV ya di TV utamanya TV yang kita pakai itu TV yang sudah persis gitu jadi prinsipnya adalah seperti itu gampangannya untuk penampakannya bisa lihat di sini seperti ini untuk jenisnya macem-macem ya jenisnya macem-macem tapi yang saya miliki ini adalah seperti ini jadi seperti gambar di sini ya nanti di layar gambar muncul di HP muncul sama persis gambarnya untuk koneksinya adalah pakai menggunakan koneksi jaringan Wifi ya begitu oke langsung kita buka pun saya untuk menampakannya seperti ini pemirsa alatnya nah alatnya seperti ini cukup kecil ya cukup kecil sekali cukup kecil sekali dengan fasilitas ini ada tombolnya di belakang jadi macem-macem ya pemirsa ya ada yang tombolnya itu ada tombolnya di belakang ada yang yang di samping karena memang kualitasnya juga macem-macem jadi nanti pemirsa bisa mendapati yang model seperti itu tapi fungsinya sama terus bagian ujungnya adalah konektor berbentuk untuk colokan ke HDMI nya nah biasanya TV TV ini TV yang sudah yang LCD ya LED ya yang udah LED jadi untuk TV tabung kan belum ada fasilitas seperti ini gitu terus di dalam selain ini modulnya nanti ada kita lihat nah mendapati kabel ya kabelnya seperti ini dan juga buku dan juga buku ya atau petunjuk penggunaan nih nanti silahkan kalau kalian memiliki alat seperti ini bisa dibaca sendiri terus untuk harganya sendiri cukup terjangkau ya sekitar kalau milik saya ini yang saya beli ini bukan beli online tapi beli di toko di lingkungan saya ini harganya 145 jadi macem-macem pemirsa harganya ada yang 145 yang ini nanti ada juga yang 85 kayaknya di toko online ada juga di toko online ada juga yang 85 ada yang 90 ada yang 100 ada yang 150 bahkan ada yang nyampe 200 lebih itu ada tapi secara prinsip sama karena fungsinya Insya Allah untuk kegunaannya kualitas juga nggak jauh beda karena kita sendiri nggak tahu mana yang asli atau yang tidak atau mana yang yang memang sering muncul di iklan-iklan itu yang mana karena mirip atau sama persis ini modelnya seperti ini ya untuk fasilitasnya ini tadi untuk yang kita dapatkan kabel kabelnya seperti ini ya di kabel yang pertama ini masuknya ke dongle nya ke ke alatnya ya ke alatnya seperti ini kemudian ini nanti ke USB biasanya USB nya bisa memanfaatkan cas HP atau di TV LED kita udah ada ini USB ini terus juga ini adalah pemancar juga sekaligus penerima nih WiFi nah yang perlu diperhatikan lagi ya jadi ini isinya cuma itu aja udah nggak ada lagi yang perlu diperhatikan lagi sebelum teman-teman beli adalah HP HP harus support dengan mirroring jadi kebetulan saya sempat beli HP saya tidak support tetapi HP yang yang satunya support ya jadi kebetulan saya nanti akan praktek menggunakan ini adalah yang pakai HP Vivo ya Y93 ini udah udah support jadi ciri-cirinya adalah contoh disini ada penampakannya nanti di bagian bawah atau biasanya di atas juga ada ini ada pencerminan pintar ya pencerminan pintar jadi perlu dicek dulu ya sebelum kita beli harus ada pencerminan pintar ini nah pencerminan pintar karena tidak semua HP ada meskipun HP terbaru ya karena fasilitas ini kalau tidak dibutuhkan memang sama pabrikan tidak di dilengkapi fasilitas ini untuk mencarinya kalau memang belum muncul ini bisa di lain-lain ya lain-lain biasanya ada titik tiga ini baik di atas atau bawah jadi ini lain-lain ini untuk melihat biasanya masih tersembunyi di bagian bawah sini kalau memang di dibutuhkan ya kita tarik di taruh di atas baru nanti muncul gitu gitu jadi terkadang memang nggak nggak muncul cuman nanti bisa dilihat di bagian bawah terus kemudian bisa di pengaturan ya pengaturan bisa kita lihat diambil dicari untuk fungsi dari pencerminan fungsi dari pencerminan nah jadi fungsi dari pencerminan ini di pengaturan kita geser aja kita lihat nah kebetulan disini ada pencerminan pintar nah berarti ini fasilitas ini mampu kalau nggak gitu silahkan cari di Google atau di searching ya di internet HP apa saja yang support dengan alat yang seperti ini gitu jadi jangan sampai kalian sudah susah payah membeli ternyata HPnya tidak support itu yang perlu saya ingatkan jadi penampakannya nanti seperti ini pencerminan video gambar atau pencerminan musik tinggal kita aktifkan saja pencerminan layar nanti akan langsung muncul di ini layar oke gitu ya ini untuk pembukanya jadi teman-teman kalau mau beli alat seperti ini setidaknya harus dipikirkan dulu apakah memiliki HP yang support atau tidak kalau tidak support otomatis kita harus sia-sia nanti kita beli seperti ini jadi kita harus beli HP lagi yang support gitu oke langsung saja untuk cara penggunaannya kita lihat langsung di TV nya oke lanjut nah pemirsa jadi saya menggunakan TV Samsung ya teman-teman kalau pakai TV yang lain bisa yang penting LCD jadi nah yang penting harus ada colokan dari pada HDMI nya yang modelnya seperti ini yang seperti saya tunjukkan tadi nah yang kedua untuk memindahkannya kita pakai short ya short itu karena short sini di sini ada short kita pilih kita pilih nah kita pilih seperti ini nah nanti kita menggunakan HDMI 1 atau HDMI 2 ya yang kita pakai tinggal kita nanti menancapkan alat ini di HDMI berapa oke langsung saja kita tancapkan di belakang ini pemirsa ya langsung saja oke oke ini jadi posisinya nanti nah ini pemirsa posisinya ada di belakang ya nah posisinya ada di belakang ya di sini harus kita harus memiliki fasilitas HDMI ya fasilitas HDMI bisa kita pasangkan di HDMI 1 atau HDMI 2 jadi kita tinggal pasangkan gitu aja disesuaikan ukurannya kita pasangkan cuman kelemahannya kalau model seperti ini ini tombol yang ada di bawah seperti ini nanti saat kita mengganti settingan dia repot repotnya apa kita harus menombol bagian bawah karena secara default ini menggunakan iPhone makanya ini nanti yang kita coba sebenarnya bisa kita setting melalui 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 HP juga sih cuman nanti lebih cepat sebenarnya kita tombol langsung saja kita praktekkan pemirsa ya jadi kita pasangkan di HDMI 1 saya coba di HDMI 1 terus untuk USB nya kita ikutkan di USB kebetulan ada fasilitas USB jadi kita enggak enggak butuh repot-repot menambahkan pakai charge HP ya ini 5V kita pakai 5V udah udah bisa kita tancapkan jadi nanti nah biar langsung nyala seperti ini langsung nyala terus yang satunya adalah untuk fasilitas Wifi nya bisa kita taruh kita gantung aja udah nanti bisa oke langsung saja kita ke sini pemirsa oke langsung saja kalau ini udah kita kita pasang tadi ya kita ganti untuk shortnya atau pilihannya kita pakai karena tadi HDMI 1 ya yang kita tancapkan berarti kita pindahkan ke HDMI 1 kita pindahkan ke HDMI 1 oke nah nanti tampilannya seperti ini pemirsa jadi tampilan awalnya adalah seperti ini jadi kita nanti bisa memanfaatkan secara default ini adalah Airplay mode on ya jadi ini untuk iOS seperti seperti iPhone iPhone itu pakai ini bisa terus ini yang kedua Miracast mode jadi karena kita fokusnya menggunakan HP ini berarti kita pakai nilai case mode harus kita on kan yang bawah bukan yang atas nah untuk memindahnya kita memanfaatkan kita tombol yang bagian belakang itu tadi cuman kalau pengen masuk di masuk di sini berarti kita harus connect dulu di browser ke 192.168.203.1 jadi kita bisa pindahkan dengan cara nombol di belakang dulu pemirsa kita praktekkan untuk nombol pakai yang di belakang saya tombol aja langsung nanti akan langsung pindah ke sini yang nyala ini on ini off berarti setelah saya tombol yang belakang nanti ini off nya menjadi on dan yang atas menjadi off kebalikannya nah seperti ini pemirsa ini menjadi on yang ini menjadi off kalau udah seperti ini kita bisa langsung connect kan HP kita ya dengan cara masuk itu tadi di mirroring ya di mirroring pilih di mirroring pilih di pencerminan pintar kita klik ya wifi pengaturan wifi kita nyalakan jadi wifi kita nyalakan mengaktifkan wifi akan menonaktifkan hotspot wifi oke kita aktifkan ya nah oke kita segarkan nah kalau udah seperti itu tadi kita udah masuk itu tadi wifi udah nyala ya berarti kita ke pencerminan layar pencerminan layar pencerminan layar pencerminan layar kita klik kita nyalakan tep dia nanti akan eh nyari anycase BFFCE 8BI artinya dia akan mengkonekkan dengan ini kita klik aja bagian ini ya kita konekkan kalau sudah konek kita tunggu aja nanti otomatis akan langsung muncul di pencerminan nah ini langsung muncul sama persis pemirsa ya sama persis ya jadi nah ini saya buka ikut dibuka ikut buka nah ini sama persis tampilannya sama persis nah kalau kita mau lihat youtube tinggal klik youtube ya misal kita nonton Doraemon juga bisa kita miringkan gini nanti otomatis juga akan ikut miring tapi kunci rotasinya harus di nonaktifkan itu baru nanti bisa ikut miring nah seperti ini penampakannya jadi sama persis semisal kita nonton Doraemon ya kita tonton ya kita 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 tinggikan volumenya kita tambah nah otomatis otomatis suaranya pun akan berpindah ke ke layar ya ke TV ini kita miringkan juga akan hasilnya kita dia cuman memakan kuota sesuai apa yang di browser disini apa yang di browsing apa yang ditonton disini dan tidak menambah kuota karena ini kita nonton YouTube ya seperti nonton YouTube di HP kuotanya cuman dia akan nampak di layar seperti ini gitu lebih mantap kan gitu kalau ini kita cari file yang lain juga kita coba saya buka video yang lain kita buka video yang lain juga hasilnya seperti ini sama sama persis ya kita miringkan juga ikut miring ini ya sangat sangat bagus ya pemirsa ya kita bisa lihat ini sama persis dengan apa yang ada di HP apa yang kita lihat di HP ini bisa semua kita mau nonton video yang ada di HP juga nanti akan muncul kita dengerin musik di HP nanti juga akan muncul terserah mau mungkin buka WA nanti juga akan muncul disini semuanya sama gitu nah ini adalah fungsi dari anikes dongle nah ini teman-teman kalau memang berminat bisa bisa beli alat seperti ini sangat murah terjangkau jadi TV kita bisa menjadi Smart TV gitu oke pemirsa dan itu untuk yang paling sederhana kita konekkan yang paling sederhana ya nanti kita bisa konekkan atau ngatur mengatur yang lain ya untuk pencerminannya bisa kita lihat pencerminan mental untuk mematikan seperti ini oh iya yang ini belum saya tunjukkan mau melihat video ini juga bisa ini HP ya HP kamera HP dia juga bisa nampak jadi ini bisa untuk bisa untuk kamera pengawas misal ini saya bawa kemana-mana lihat lihat jam lihat apa atau kita taruh di luar ini juga bisa untuk kamera pengawas sistem video juga bisa itu kelebihannya seperti itu bisa jadi sangat bagus apa yang tampak di HP akan tampak di layak jadi bener-bener mirroring dan yang kedua kita cara yang kedua ya cara yang kedua kita bisa melakukan pengaturan di di ini ya di dongle any case ini yang tadinya on bisa kita rubah menjadi off yang off menjadi on tidak perlu pakai tombol juga bisa jadi ini yang terpenting adalah kita masuk melalui sistemnya caranya seperti apa caranya adalah seperti ini nah disini dia memancarkan saat ini dia memancarkan ya ini untuk alatnya ini memancarkan wifi pada posisi seperti ini memancarkan wifi dan kita tinggal connect aja wifi nya kita connect aja ke ini muncul any case ini kita klik kita connect dia minta sandi sandi standarnya adalah ini 1 2 3 4 sampai 7 8 nanti itu juga bisa kita rubah kita kita samakan dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sambungkan ya nanti sampai connect kalau sudah connect kita masuk di browser masuk di browser kita ketik ini ada di pojok ini standarnya adalah 192.168.203.1 kita ketikkan di browser nya ya jadi bukan di google nya ya bukan google search nya tapi di yang biasanya kita ketik www. itu ya tapi bukan www berapa tapi kita ketik 192.168.203.1 dan pergi atau enter nah otomatis dia akan langsung masuk ke pengaturan seperti ini pemirsa nah ini jadi wifi password nya 12345678 default model nya airplay jadi sekali kita tancapkan dia akan default nya ini yang on jadi nanti kalau kita sudah tidak menggunakan sistem ini kita bisa langsung dicolokkan daripada kita harus ngeklik tombol yang ada di belakang untuk memindah ke mirake case di on kan bisa kita langsung kita bagian default model nya kita rubah default nya adalah mirake case nah jadi tinggal kita klik aja kita rubah nah ini bisa kita rubah kita mirake case jadi nanti secara default ini yang nyala itu bisa dibuat seperti itu jadi kita tidak perlu repot untuk ngeklik tombol yang bagian belakang gitu maksud saya nah kemudian resolusi juga bisa kita atur as air mirror only mirror only itu berarti difungsikan untuk mirroring saja atau mirror plus streaming streaming ada efeknya setelah setelah kita reboot gitu ya kita cancel ya kita back itu terus bisa kita upgrade nah di ini ini jadi bisa kita gunakan jika kita pengaturan ini bisa kita manfaatkan jika kita mungkin ada jaringan indihome di rumah HP kita pakai indihome rencananya dia koneksinya juga indihome itu bisa jadi terkadang kita repot karena ini ambilnya dari wifi indihome tapi alat ini butuh wifi jadi harus mati alat ini mati atau pilihannya satu yang mati indihome nya jaringan wifi yang mati salahkan harusnya pakai salah satu saja nah ini bisa kita manfaatkan seperti itu jadi internetnya kita bisa kita ubah nah internetnya bisa kita konekkan ke wifi yang ada semisal wifi indihome ya ini konek ke wifi indihome yang ini juga konek ke wifi indihome jadi tidak perlu menggunakan paket-paketan kalau kita konek disitu tadi nanti akan muncul wifi yang ada pakai wifi yang mana kita klik kemudian kita masuk di pakai pakai password nya kita masuk semisal ini wifi indihome kita josh ya kita masuk ke josh kita klik josh kemudian kita masukkan password jadi dia tidak memanfaatkan wifi nya hp wifi hp hanya digunakan untuk komunikasi antara dongle dan hp kan gitu jadi tidak menggunakan jadi wifi hp nanti dimanfaatkan untuk konek ke indihome nya wifi indihome yang ini any case dongle nya juga koneknya ke wifi indihome gitu jadi kita tidak perlu bingung kalau kalau hp kita juga memakai wifi mencari mencari wifi dari indihome gitu jadi kalau kita enggak pakai paketan data kita enggak pakai paketan data tapi pakai wifi kita bisa sama-sama pakai wifi ini pakai wifi ini pakai wifi jadi tidak menjadikan sulit gitu gitu oke oke mungkin seperti itu pemirsa kalau ada pertanyaan yang ingin komentar silahkan komentar di kolom di bawah mudah-mudahan saya bisa menjawab untuk teman-teman yang bisa menjawab bisa bantu saya untuk menjawab teman-teman yang lain pemirsa yang lain supaya kita semua tidak gaptek semua bisa dapat ilmu dari video ini mungkin sekian saja video sederhana ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat jangan lupa like share komen subscribe dan klik tombol lonceng supaya teman-teman semua bisa mengikuti channel saya oke sampai jumpa sampai jumpa lagi selamat berkarya terima kasih terima kasih